Sampai jumpa di video selanjutnya Sangat genuin, asli Indonesia Itu adalah pesantren Sekarang ini hampir 29 ribu pesantren yang terdaftar di seluruh Indonesia Jadi sudah terunci sebagai sebuah lembaga pendidikan Kedua, pesantren ini menerapkan sistem asrama 24 jam Sehingga kalau kita bicara tentang gaya, kita bidara tentang nilai-nilai Pesantren itu tempat yang paling baik untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan Kehidupan keagamaan, kehidupan dunia, kehidupan akherat Itu yang paling baik itu ada di pesantren Dan tidak hanya sekadar sebagai sebuah filmuan Pesantren ini diajarkan dan dibiasakan dengan asrama 24 jam Sehingga memungkinkan pembiasaan nilai-nilai baik, nilai-nilai agama itu bisa dilakukan Yang ketiga, santren mengajarkan anak-anak pemandiri Disiplin, punya karakter hebat Sehingga mereka secara internal itu di dalam diri para santren Ini ada nilai-nilai karakter yang hebat yang dimiliki oleh mereka Sehingga mereka mampu diharapkannya Masuk pesantren, bisa menisipin dan diri sendiri Masuk pesantren, kepemimpinan itu bisa tumbuh Masuk pesantren, itu bisa mengembangkan jiwa sosialnya dengan sebaik-baiknya Masuk pesantren, mampu kerjasama dengan yang lainnya Masuk pesantren, mampu berorganisasi, mampu bergaul Jadi tumbuh keterampilan individualnya dan keterampilan sosialnya secara lebih baik Dan yang nomor lima Sekarang ini banyak sekali model-model pesantrennya yang ada di masyarakat Kalau kita bicara dulu kan ada pesantren tradisional Yang baca kitab-kitab kuning Terus kemudian ada pesantren modern yang melengkapi dengan kurikulum yang lebih modern Sekarang ada juga yang pesantren-santren itu tahfid Pesantren yang khusus membaca, menghafal Al-Quran Nah kita tinggal memilih yang kira-kira sesuai dengan anak-anak kita yang mana Pesantren di tradisional kita bikin kuning Sekarang ini saya di Tazarka Tazarka ini salah satu pesantren yang modelnya itu dalam jaringan Yang nomor enam Ini ya Pesantren itu adalah wadah untuk membangun jaringan nasional dan internasional Dengan sandri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dunia Maka para sandri ini Ini terekspos tidak hanya dengan teman-teman satu daerahnya saja Tapi teman-teman dari daerah yang lain Provinsi yang lain Bahkan negara yang lain Dengan demikian Mereka punya wawasan yang lebih luas Wawasan nasional dan wawasan internasional Yang memudahkan mereka kalau keluar Itu akan memudahkan mereka untuk kemudian mengembangkan dirinya secara lebih baik Dan nomor tujuh Alasan kenapa kemudian memilih sandren sebagai pendidikan untuk anak-anak kita Itu adalah karena Undang-undang sandren tahun 2019 Ini sudah secara eksplisif jelas mengakui Sandren itu sama dengan level menengah atas Sehingga tidak khawatir lagi kalau tiga perturuan tinggi kemana Karena sandren sekarang sudah diakui keberadaannya Distarakan dengan lembaga-lembaga pendidikan formal Setara SMA Saya kira itu yang membuat kita menampakkan Dan memilih sandren sebagai lembaga pendidikan Salam manjara-wajara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!